Intro Halo Assalamualaikum, bintang utama pada video kali ini adalah sebuah powerbank yang mempunyai output 65W Ya Anda tidak salah dengar 65W Biasanya kan 65W ini dicapai sama charger khusus di rumah, gancas biasanya Yang support sampai 65W dan bisa dipakai buat ngecas notebook atau macbook juga Nah ini juga sama, kita lihat di kemasannya Dia support buat notebook dan macbook dan juga support buat Nintendo Switch Kebetulan kan kemarin saya baru beli nih Nintendo Switch, jadi cocok banget ya Ya ini punya output 65W dan juga 45W dual output Harusnya buat teman-teman yang punya smartphone S20 Ultra yang support sampai 45W ini support Tapi karena saya sudah tidak punya S20 Ultra, punya S21 Plus Kita akan coba di sini, 25Wnya apakah berjalan juga Dan di OPPO Reno3 Pro yang punya OPPO VUG 4.0 30W Nanti kita coba ya Switch sudah ada Ini adalah ECMIC Ultra 20.000 powerbank Tapi ternyata walaupun besar outputnya, dia masih aman buat dibawa di perjalanan ya Di pesawat Karena masih dalam batas yang 74Wh ini ya Jadi dia bisa dengan garansi 18 bulan dari ECMIC dan juga mendukung quick charge 3.0 ya Di port USB Type-A nya Punya 9 smart protection seperti biasa, silahkan dibaca saja Apa saja yang jelas, ini kalau over-fortage, kalau conslet, kalau terlalu panas, ini semua ada protectionnya Oke, ini dia spesifikasinya 20 bmAh, 74Wh Baterainya lithium-ion Outputnya kalau kita lihat di sini ada 3 2 output USB Type-C dan 1 output USB Type-A Sementara inputnya hanya USB Type-C ya Gantian nih yang ini In and out Yang in and out ini maksimal 45W Oke, yang Type-C yang kedua yang maksimal 65W Dan yang Type-A ini 18W saja ya Dengan output quick charge-nya yang 18W Oke, quick charge 3.0 18W, betul Jadi buat smartphone yang mendukung Qualcomm Quick charge 3.0, ini juga support Dan kita akan unbox dulu ya Seperti apa sih penampakan barangnya langsung Sebesar apa kira-kira Oke, memang besar banget ya Kalau dibandingkan dengan Galaxy S21 Ultra Eh, tapi segini lumayan kecil lah ya Ini lihat, lebih pendek dibandingkan Galaxy S21 Ultra yang pakai casing ring case seperti ini Tapi tebalnya sih pasti lebih tebal ya Nah, ini 20.000 mAh Kemudian dapat kartu garansi Dan juga ada sedikit user manualnya Outputnya nih di atas Oh, masih dipastikan, kita buka dulu Ini yang 18W Quick charge 3.0 Power delivery 65W di sini Yang di sini 45W ya Input-outputnya Dan ada 4 buah lampu indikator di sebelahnya Sama 1 buah lampu indikator lain Jadi ada 5 lampu indikatornya Ini harusnya 4 sisa baterai Yang 1 mungkin indikator lain Kita akan lihat Oke Kalau lampu orange menyala Yang ini kayaknya yang orange Yang beda sendiri ya Panjangnya si lampunya Itu adalah Quick charge atau power delivery aktif Oke, ada indikatornya Bagus Dan ada tombol power di sini Buat ngecek sisa baterainya Oke, tinggal 3 dari 4 Ya, sekitar 75% ya Tersisa Dan sisi bawahnya juga masih dipastikin Seperti ini Bahannya, polikarbonat Teman-teman ada yang suka powerbank metal Kalau saya sih nggak suka Takut ngegores ke smartphone Tentu saja Kalau diletakkan berdampingan ya Atau di dalam tas barengan Jadi menurut saya yang paling aman Justru malah Yang berbahan polikarbonat seperti ini Dan ini Finishingnya Mat Ada tulisannya Ekmic Ultra Di situ High power 65 watt power delivery Ya kalau berat Dan tebal sih wajar ya segini Tapi tergolong Tidak terlalu besar juga Untuk ukuran 20.000 mAh Dan 65 watt Ingat Harus ada rongga juga sih Kalau misalkan 65 watt Karena memang panas Si kepala charger yang gancas aja Di rumah itu Kalau dipegang panas Kalau 65 watt ya Dan ini Juga ada sebuah Kepala charger dari Ekmic Yang support power delivery Sampai dengan 45 watt Jadi bisa dipakai di S20 Ultra Seperti biasa Dan ini outputnya 5V 3A 9V 3A 27W 12V 3A 36W 15V 3A 20V 2,25A Maksimal ya 45W Type C Portnya Karena power delivery Seperti itu Yang ini sih Sepertinya Tidak support Qualcomm ya Ini ada Sedikit highlight fiturnya Oke Harganya Harga charger ini 299.000 rupiah Nah kalau powerbank ini Harganya sekarang 849.000 rupiah Saya lihat di Tokopedia Sih Lagi diskon Jadi harga aslinya 999.000 rupiah Alias 2 juta kurang seribu Dicoret jadi 999.000 rupiah Dan Lagi promo Imlek Jadi 849.000 rupiah Saja Yang ini juga promo Dari berapa ya Gak tau Pokoknya Saya lupa tadi Waktu lihat di Tokopedia Harganya Yang jelas saya tau Harganya sekarang 299.000 rupiah Dan kita akan lihat langsung Penampakannya Oke Ada user manualnya Dan ini masih Dilapisin plastik Seperti ini Ukurannya Buat Sebuah charger 45W Sebetulnya ini Tergolong jumbo ya Kita buka dulu Karena ada yang 65W Yang lebih kecil dari ini Ini lebar banget Dan portnya hanya 1 Hanya 45W Power Delivery Type-C Tidak support Qualcomm Quick Charge Tapi ini bisa dipakai Buat nge-charge Powerbank ini Biar lebih cepat Nge-charge-nya 45W Nisi 20.000 mAh Nanti kita tes lah ya Saya akan update Instagram Kira-kira Berapa waktu yang diperlukan Membuat nge-charge Powerbank ini Dari 0 sampai penuh Dengan 45W Power Delivery ya Oh iya Jangan lupa Kabelnya Nah kabelnya Biar power delivery-nya Berjalan dengan baik Itu harus yang support Kalau kamu Pakainya kabel yang hanya 2A Ya tentu Tidak akan support juga kan Ini Support power delivery Sampai dengan 100W Fast Charge Berapa ya Maksimal amprenya nih Tidak disebutin Tapi kalau misalkan 100W Biasanya Sekitar 5A 20V ya Oh iya Kabelnya juga memang tebal Terasa Ini panjangnya 200 Eh biasanya 200 cm ya Berarti 2 meter Dan dapat velcro Seperti ini Ujungnya USB Type-C Ke USB Type-C Dan ini akan sangat handy Tentunya Kalau dibawa pergian Buat ngecas Notebook juga Ya power banknya ada Kabelnya ada Kalau misalkan Darurat gitu ya Nggak nemu colokan Buat laptop Yang sudah support Power delivery USB Type-C charging Ini akan sangat berguna Bentar Bentar Ada satu lagi produk Ekmic Yang sudah saya koleksi Sebelumnya Dan ini adalah Sebuah power bank Yang sangat kecil Sebetulnya Videonya sudah pernah tayang Silahkan aja Disimak di Kanan atas video ini ya Eh sini 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 ya Ya ini dia Ekmic Minimax Yang ketika saya lihat Story-nya Kang Irwan Sobat HP Saya langsung beli Ini di Tokopedia Waktu itu promo Dapat Ekmic Basic Queen juga Lihat nih Ukurannya Yang ini 10.000 mAh Yang ini 20.000 mAh Memang Lebih dari 2 kali lipatnya ya Tapi jangan lupa Yang ini punya Fitur Fast charging-nya Fast charging Kayak orang Sunda Kayak maksudnya orang Sunda ya Fast charging Sorry-sorry Saya lupa Kadang-kadang saya merasa Orang Jerman Bener orang Sunda padahal ya Fast charging 65W Ini bikin Ukurannya memang Tidak bisa terlalu kecil Karena Ada masalah Heat yang harus Diantisipasi juga ya 65W itu serius Tidak akan Dingin Pasti minimal Hangat-hangat Mada Dan sekarang kita akan coba Buat nge-charge 3 gadget Yang pertama Nintendo Switch-nya dulu Kita akan coba Pakai yang 45W aja dulu ya Karena Nintendo Switch ini Sekitar Ini ada nih Outputnya Kayak inputnya 15V 2,6A Berarti sekitar 15V 2,6A 30V 15x6 9W 39W Dan kita akan Cek Cas Oke Power delivery-nya Berjalan Karena Lampu indikator Warna orange-nya Menyala ya Tapi yang jelas Ngangkat nih Karena Si Bolt-nya ada nih Indikator charging-nya Menyala ya Sekarang Kita akan Coba Nyalakan Fast charging Di Galaxy S21 Plus Fast charging Menyala Tapi yang jelas Power delivery Indikator Di powerbank-nya Sudah Menyala ya Sekarang kita akan Coba buat OPPO Reno3 Pro Saya tidak yakin sih OPPO Reno3 Pro ini Akan terangkat VOOC-nya Karena dia Eksklusif Di OPPO Reno3 Pro Tidak Menyala VOOC-nya Karena memang VOOC ini Beda protokol ya Bukan masalah besar-besaran Output saja Yes Tidak bisa ya Buat VOOC Jadi Bisanya buat Power delivery Buat Fast charging-nya Samsung Dan juga Buat Qualcomm Quick Charge 3.0 18W Tapi overall Ini Sebuah powerbank Yang Menurut saya Powerful banget Karena punya Kapasitas 20.000 mAh Serta punya Power Untuk outputnya 45W Sampai 65W Buat laptop Ini bisa mengangkat Jadi kalau darurat Tinggal keluarin ini Taruh di bawah laptop Buat jadi ganjalan juga Buat jadi holder Atau stand laptop Biar ada Ventilasi di bawahnya Ini bisa Mari kita coba Ekmic Ultra ini Untuk ngecas Laptop saya Laptop saya Yang sekarang Saya pakai Asus Zenbook Flip S Oke Kita coba Ngecasnya Pakai Powerbank Nanti kita lihat Indikatornya Charging atau enggak Sekarang masih Slow charger Tulisannya Karena ini 65W Charger aslinya Sekitar 100 atau 105W Ingat saya Ini Di Ekmic Ultra Power delivery Indikatornya Sudah menyala Dan kita akan Lihat Ini saya sambil Ngedit video Ekmic Ultra ini Kita akan Lihat Di sini Slow charging Makanya ada Tulisannya Yang kuning Dan ini Kita lagi Di settingan Balance Better performance Tapi Enggak yang paling tinggi Karena Mungkin dia turun Gara-gara pakai Powerbank Slow charger Kalau pakai Charger aslinya Pasti penuh Oke ya Bisa ya Ngecas Buat laptop Tapi mungkin Buat darurat Saja Kalau misalkan lagi Baterainya mau habis Banget Atau Kalau lagi di cafe Lagi ngetik-ngetik Sih aman lah Kalau buat ngedit video Paling buat darurat Saja Dan buat switch Pastinya bisa juga Mantep lah Switch saya Kalau misalkan lagi Dipakai Di luar Nanti Baterainya habis Saya bisa ngandelin Powerbank ini Jadinya ya Ini dia Ekmic Ultra 22.000 mAh 65W Di harga promo Sekarang 849.000 rupiah Link pembeliannya Akan ada di deskripsi Video ini ya Silahkan langsung Menuju ke sana Buat teman-teman Yang merasa membutuhkan Powerbank ini Gitu aja unboxingnya Dari Kota Simahi Agung memitul diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax